Oke selamat datang teman-teman di channel saya Semoga kalian yang menonton video ini Dalam kondisi keadaan yang sehat Walafia dan kondisi yang Baik ya jadi Bisa melakukan aktivitas Sehari-hari dengan lancar Oke teman-teman hari ini saya akan mencoba Untuk melakukan sharing apa saja sih Aplikasi yang saya gunakan Untuk membuat sebuah tutorial sederhana Yang hanya membutuhkan perangkat yaitu Handphone saja Jadi semua hal akan saya lakukan dengan handphone Mulai dari perekaman layar Mulai dari pengambilan gambar Dan mulai dengan proses editing sampai dengan Publish youtube Oke teman-teman disini adalah salah satu request Dari salah satu subscriber saya Jadi meskipun saya baru merintis Semoga ini bisa Membantu bermanfaat untuk teman-teman semua Oke teman-teman selamat datang Di channel The Point Tricks Channel yang memberikan tips dan tricks tentang teknologi Gadget dan android Oke teman-teman yang baru Mampir silahkan klik subscribe Dan nyalakan loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi setiap hari Tentang teknologi terkini Oke teman-teman saya akan mulai tutorialnya Nah disini saya sudah menyiapkan satu subfolder Disini subfolder ini adalah beberapa aplikasi yang sudah saya pilih Untuk menjadi senjata atau amunisi saya Untuk membuat sebuah konten Disini teman-teman ada di tengah Itu bisa saya klik ya Jadi disitu yang pertama adalah aplikasi perekaman layar Yang namanya adalah X Reorder Yang kedua adalah Wintersire Wilmora adalah aplikasi untuk melakukan editing video Yang ketiga adalah aplikasi Youtube Youtube teman-teman ini wajib karena ini adalah platform yang akan kita gunakan untuk melakukan sharing tutorial kita Yang keempat adalah Youtube Creator Ini untuk melihat analitik atau record dari video kita Apakah video kita ini banyak ditonton Atau video kita ini kurang view dan ada subscribernya Setelah itu ada Code Creator Disini mungkin karena saya merupakan salah satu dari Youtuber penggula Ini juga teman-teman saya gunakan aplikasi yang singkat dan mudah untuk membuat sebuah thumbnail video Ya oke teman-teman saya mulai Ya jadi teman-teman pertama kali mungkin saya sampaikan disini Saya tidak menggunakan kamera lain selain handphone ini Jadi saya memanfaatkan full dari fitur yang ada di handphone ini Oke teman-teman misalkan saya ingin membuat konten tutorial yang ada di Android Maka saya harus membuka aplikasinya Yang pertama adalah aplikasi Xrecorder Oke Nah aplikasi Xrecorder ketika dibuka dia akan muncul beberapa video yang pernah direkam Nah lalu di pojok kanan Pojok kanan itu teman-teman lihat ada bulatan warna kuning Nah disini teman-teman bisa melakukan perekaman layar Dengan cara klik bulatan kuning ini Lalu kalian pilih record Ya disitu warna merah Nah disini karena saya sedang menggunakan fitur aplikasi ini Jadi saya tidak melakukan itu Jadi teman-teman silahkan lakukan sendiri pada saat percobaan Nah kalau teman-teman sudah selesai silahkan kalian klik kotak atau stop ya Jadi video itu akan direkam dan siap untuk teman-teman lakukan fun editing video Nah setelah itu teman-teman Kalau misalkan ada objek di luar HP yang perlu teman-teman lakukan pengambilan gambar Jadi ini saya sarankan supaya teman-teman tidak banyak menggabungkan video dan proses editingnya cukup lama teman-teman Silahkan teman-teman gunakan saja kamera yang ada di handphone teman-teman sekalian Disini bisa menggunakan aplikasi default bisa menggunakan aplikasi tambahan Misalkan disini saya menggunakan kamera Google Cam Nah misalkan saya sedang membahas tentang powerbank teman-teman ya Jadi saya bisa menampilkan view dari powerbank ini melalui kamera Nah disini teman-teman meskipun saya tidak melakukan perekaman Tapi screen recording ini mengambil dari gambar foto yang sedang saya lakukan pengambilan gambar Meskipun saya tidak melakukan recording video Jadi perekaman layar akan merekam suara saya dan juga merekam dari gambar yang didapatkan Oke itu teman-teman Selanjutnya teman-teman mungkin untuk tips bagaimana sih audio itu bisa masuk Jadi ini sebenarnya bukan dubbing teman-teman Jadi saya langsung melakukan perekaman ketika tutorial itu berlangsung Jadi teman-teman ini tips sederhana bagaimana teman-teman tidak mengabungkan beberapa video Untuk dimasukkan ke video teman-teman sekalian Oke setelah itu kalau misalkan prosesnya sudah selesai Video sudah jadi teman-teman Silahkan teman-teman pilih aplikasi disini yang digunakan untuk proses editing video Nah misalkan disini filmura teman-teman ya Jadi teman-teman silahkan buka proyek baru Lalu teman-teman pilih videonya Misalkan ini adalah video saya Lalu saya next Nah seperti ini teman-teman bisa lakukan editing mulai dari pangkas Tambahkan musik Lalu tambahkan teks Lalu berikan sticker Dan teman-teman bisa lakukan filter Kalau misalkan gambarnya Ini perlu dipercantik lagi Lalu ada fitur PIP Jadi menambahkan video dalam video Atau gambar dalam video Lalu ada efek dan ada mosaik ya Dan teman-teman bisa menyesuaikan disini Mungkin untuk kecerahan kontras dan temperatur warna Nah disitu ada tanda air disesuaikan Teman-teman bisa memberikan watermark Dan itu merupakan karya teman-teman sekalian Nah ini teman-teman mungkin saya berikan contoh bagaimana memangkas ya Jadi misalkan saya geser Teman-teman silahkan bisa memangkas Lalu kalian potong disini Untuk melakukan memotong video Misalkan dari detik 2 ke detik ke 4 Maka saya lakukan pangkas lagi Lalu membagi Dan saya hapus dari cuplikan yang tidak digunakan Jadi seperti itu caranya teman-teman ya Lalu untuk menambahkan musik Silahkan klik musik Dan pilih lagu saya Kalian pilih lagu yang akan dimasukkan Nah untuk efek Nah efek ini adalah efek suara teman-teman Kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan suara Subscribe misalkan dari lonceng dan sebagainya Ini teman-teman bisa gunakan di efek ini Nah oke saya lanjutkan di teks Teman-teman kalau misalkan ingin menambahkan nama channel Atau subtitle bisa menggunakan teks Silahkan diketik disini Nah untuk teks ini juga ada template nya teman-teman Silahkan dipilih disini ya Jadi pilih klik saja lalu ketik dari template nya Saya kasih contoh mungkin Disini misalkan saya tulis adalah Channel ku Channel ku Oke Misalkan ketik teman-teman Gak apa-apa ya Untuk contoh saja Lalu untuk font teman-teman bisa pilih Jadi font ini Misalkan ingin font yang lain Kalian bisa pilih Oke saya lanjutkan Teman-teman disini ada sticker Ticker ini bisa kita gunakan Misalkan teman-teman ingin berikan subscribe Dan sebagainya ini sudah ada animasinya teman-teman tinggal teman-teman pilih saja Oke Nah selanjutnya kita tambahkan pip ya Kalau teman-teman misalkan disini ingin menambahkan gambar Nah pada foto misalkan Nah saya ingin Nah disini ada Untuk Di dalam gambar Nah disini saya akan melakukan Dan seperti itu jadi Nah misalkan saya lalu tambahkan foto Atau video kalian Ini bisa seperti ini Bagi saya lanjutkan untuk Efek ya Jadi efek ini Menyelala video kita ini Lebih sinematik Seperti ini Dan sebagainya Tidak bisa memilih Mana yang cocok Lalu Ada Menyesuaikan ini Untuk Perwarangan Lalu ada atas Ya disini Mungkin Terus 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 Dan Ada Tanda air Ini Disini Untuk Diteru Pro Jadi Tidak bisa Maka teman-teman Tanda air Ini Harus Membeli Kalau sudah Teman-teman Misalnya Ulan Esport Dan Tunggu Dan Pilih Resolusi Yang Cukup Disini Maksimal Karena kita Bukan Versi Pro Yang 750B Dan Kalian Melakukan Esport Setelah Esport Prosesnya Dan Selesai Oke Disini Saya Skip Saya Berikan Di Makan Disitu Akan Makan Disitu Teman-teman Akan Menemukan Itu Ada Di Folder Filmora Teman-teman Nah Disitu Teman-teman Tinggal Melakukan Upload Melalui Youtube Nah Buka lagi Di Youtube Teman-teman Masuk Beranda Lalu Blik Tomba Lalu Upload Video Silahkan Bilih Video Teman-teman Misalkan Disini Saya Bilih Serasa Lalu Berikut Teman-teman Tambahkan Judulnya Apa Lalu Berikan Deskripsinya Nah Disini Teman-teman Bisa Set Apakah Teman-teman Perlu Melakukan Reading Terlebih dahulu Atau Tidak Kalau Misalkan Sudah Fik Bisa Di Publik Oke Setelah Itu Silahkan Di Upload Mungkin Itu Untuk Tips Video Sudah Siap Untuk Ditayangkan Secara Publik Nah Saya Lanjutkan Untuk Mengetahui Apakah Video Kita Ini Sudah Diview Dan Video Kita Ini Donton Teman-teman Bisa Menggunakan Disini Ada Namanya Youtube Studio Disini Adalah Record Dari Beberapa Video Di Upload Teman-teman Dan Disitu Akan Menampilkan Berapa Jumlah Tonton Dan Sebagainya Oke Oke Teman-teman Itu Saja Tutorial Singkat Dari Saya Kalau Misalkan Ada Pertanyaan Atau Anda Ingin Menanyakan Sesuatu Yang Lebih Spesifik Lagi Mungkin Bisa Menuliskan Di Kolom Komentar Dan Kalian Silahkan Klik Like Dan Silahkan Klik Like Ketika Video Ini Bermanfaat Dan Kalian Bagikan Ke Orang Terdekat Selanjutnya